Intro Intro Udah sekarang pergi kayak gitu Itu sampai berapa? Kalau yang hati-hati ini, emang-emang udah Segitu bisa sampai 20 Kemarin sih 4.30, coba deh ntar gue tawar gitu Ketua Yang dilindungi ini mencapai 9 triliun Intro Satwa langka di Indonesia mudah dijual bebas Tak sulit mendapatkan hewan-hewan yang jelas-jelas Dilindungi undang-undang ini Penjual bahkan terang-terangan menawarkan Dagangan satwa langkanya Kepada para pembeli Penjualan satwa langka ini Bahkan tidak mengindahkan arti keseimbangan ekologi Para penjual terus Memperdagangkan satwa-satwa langka ini Karena banyaknya permintaan Dari pembeli atau pehobi Mengapa penjualan Satwa langka ini begitu marak? Seperti apa cara mereka Menawarkan satwa langka pada pembeli? Mengapa pemerintah Seperti kurang mengawasi Penjualan satwa yang merugikan negara Hingga triliunan rupiah itu? Berikut penelusuran tim realitas Indonesia Kaya dengan keanekan ragaman hayati Namun sayang Negeri ini juga menduduki Peringkat pertama se-Asia Tenggara Sebagai negara yang paling banyak Pemperjual belikan satwa langka Dan dilindungi Banyak pedagang Bahkan secara terang-terangan Memperdagangkan Satwa yang dilindungi Oleh undang-undang Dan rupanya tak sulit Mencari para pedagang Yang menjual satwa-satwa ini Pada akhir Februari 2016 Tim penelusuran realitas Menyambangi satu jalan Yang disinyalir Menjadi tempat transaksi Perdagangan satwa langka Ini adalah Jalan Kartini Raya Jakarta Pusat Tempat ini memang lokasi Penjualan beragam jenis hewan Termasuk satwa langka Yang dilindungi undang-undang Dari banyak hewan-hewan Yang diperjual belikan Kami memperhatikan Sejumlah hewan Yang memiliki cangkang Seperti kura-kura Di salah satu toko Kami melihat hewan pertama Yang berada dalam Akuarium kering Ternyata hewan ini Adalah jenis kura-kura Bernama Radiata Kura-kura Radiata Memiliki harga tinggi Karena binatang ini Masuk status hampir punah Dan menjadi binatang Yang sangat dilindungi Namun ketika kami tanya harganya Sungguh fantastis 20 juta rupiah Kura-kura jenis Radiata Itu kan termasuk Apendik 1 ya Sehingga Kalau di Indonesia memang Secara undang-undang nomor 5 Tidak ter-cover Karena memang satu eksotik Dalam lampiran PP7 Tidak terdapat Radiata Tetapi secara situs Itu kan Apendik 1 Sehingga peredarannya Itu wajib dan tunduk Terhadap aturan situs yang ada Di bawah akuarium Terdapat sekitar 5 Atau 6 jenis kura-kura yang lain Serta sejumlah hewan reptilia Harga jual satwa-satwa langka ini Juga tak murah Mulai 15 juta rupiah Selain Jalan Kartini Raya Tim Realitas juga mendatangi Sejumlah pasar hewan di Jakarta Salah satunya adalah Pasar Hewan Barito Tempat ini sudah Sejak lama terkenal Sebagai lokasi penjualan Beragam jenis burung Assalamualaikum Alfa TK Alfa TK Alfa TK Alfa TK Banyak burung yang diperjual belikan di sini Adalah hewan yang dilindungi Salah satu burung yang terlihat di sini adalah Merak Putih Burung bernama Latin Pavo Christatus ini Ternyata masuk dalam burung yang dilindungi Dan dilarang diperjual belikan dengan bebas Namun di pasar Barito ini Burung Merak Putih ini dijual dengan harga Sebelas juta rupiah Ketika tim Realitas meminta untuk dicarikan jenis burung yang dilindungi Pedagang di pasar Barito ini bahkan menyatakan mampu mencarinya Jalak bayi Para pedagang hewan ini memang mengaku dapat mencari hewan yang diminta oleh calon pembeli Tinggal menyebutkan nama hewannya Maka mereka akan mencari dimana hewan itu dijual Namun biasanya mereka mematok harga yang tidak murah Sayang, para pedagang di pasar ini Enggan memberi informasi bagaimana hewan-hewan ini didapat Penjualan Merak dan Satwa Langkah lain di pasar ini Ternyata diakui Badan Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta Jadi gini, di Indonesia itu ada Merak Papua Mutiakus latinnya Itu Merak Hijau Itu semua Merak yang ada di Indonesia ini dilindungi Tetapi, yang seperti tadi saya sampaikan Oh kok masyarakat silahkan memelihara Tapi belilah dari hasil penanggaran Jangan beli dari pasar gelap Nanti kita tangkap Pembeli bahkan kini memiliki pilihan dalam mencari hewan-hewan langka Penjualan Satwa Langkah melalui Daring atau online Kini kian marak ditawarkan pada calon pembeli Satwa pun siap dikirim ke alamat pemesan Para penjual Satwa Langkah benar-benar menawarkan dagangannya secara terang-terangan Padahal, mereka mengetahui Satwa Langkah yang mereka jual adalah barang yang dilarang Harga jual Satwa Langkah ini pun mencapai angka fantastis Namun ada saja orang yang membelinya Lalu bagaimana para penjual bisa tetap beroperasi dan meski ada pengawasan aparat Lalu bagaimana penjual Satwa Langkah via online menawarkan dagangannya Realitas akan segera kembali Penjualan Satwa Langkah akhir-akhir ini semakin menggila Para pedagang dengan bebas bisa menjual berbagai jenis Satwa Langkah yang dilindungi negara Lembaga swadaya masyarakat yang memberi perhatian pada perdagangan Satwa Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group menyatakan Perdagangan Satwa Langkah di Indonesia sudah membahayakan Ada kepolisian bahwa kita menjadi pasar terbesar ya di Asia Tenggara Karena kita kan juga mempunyai hutan yang paling luas kan di Asia Tenggara Dan kita punya keaneka ragaman jenis Satwa itu terbesar Dan memang pas kebakaran hutan tahun lalu Banyak Satwa liar kita kehilangan habitat Akibatnya mereka lari keluar kawasan dan rentan sekali korban perburuan Karena Indonesia ini flaunanya lengkap termasuk flora juga sangat lengkap Akhirnya itulah yang menarik warga Indonesia yang sebenarnya tidak paham Dia cuma berpikiran bagaimana mencari untung Mereka tidak tahu kalau sudah sampai di luar negeri harganya akan berkali lipat Mungkin satu ekor beruang madu di pasaran gelap itu seharga kurang lebih 3-4 juta Cuma kalau sudah sampai ke luar negeri itu sangat besar sekali Untuk mengetahui tentang perdagangan Satwa Langka di Indonesia Bahkan Scorpion melakukan investigasi sendiri Mereka terjun ke pasar-pasar di seluruh Indonesia Hasilnya Scorpion menemukan banyak sekali penjualan Satwa Langka secara ilegal dan terang-terangan Jadi kita memantau hampir seluruh pasar Satwa Liar di Indonesia Itu dari Pasar Pramuka, Jatin Negara, Pasar Barito, Pasar Splendid di Malang Pasar Burung Kupang di Surabaya, Pasar Larangan di Sidoarjo, Pasar Sukahaji di Bandung, Pasar Pasti di Yogyakarta Dan hasil pemantauan kita di pasar-pasar burung tersebut Itu memang mayoritas Satwa di sana itu diperdagangkan secara ilegal Baik itu Satwa yang tidak dilindungi ataupun Satwa dilindungi Permintaan pembeli akan hewan langka ini ternyata masih tinggi Bahkan mereka kini memiliki pilihan dalam mencari hewan langka yang akan ia beli Untuk membuktikan mudahnya mencari Satwa Langka Tim Realitas mencoba membeli Satwa Langka di Pasar Hewan Pramuka, Jakarta Pusat Di pasar ini dijual berbagai macam hewan dan unggas Namun tim Realitas bertanya satu hewan langka Dan dilindungi yang diduga dijual bebas di pasar ini Yakni Kukang Hewan mamalia ini merupakan satwa jenis primata bernama Latin Nictisebus Kukang dengan tegas dilindungi pemerintah Karena masuk kategori hewan langka Kukang itu kan termasuk 25 primata yang paling langka gitu Jadi dari banyak jenis primata kukang ini sudah dimasukkan IUCN itu Termasuk dalam 25 jenis primata yang sangat langka Untuk meyakinkan penjual dan bertanya-tanya tentang mamalia langka ini Kami membeli seekor kukang kuning yang berasal dari hutan di Jawa Harganya dipatok 800 ribu rupiah Kukang ternyata menjadi satwa langka yang banyak dicari pembeli Bukan hanya dijual di pasar-pasar Kukang dan hewan langka lain juga ternyata banyak dijual melalui da ring atau online Untuk mencari tahu lebih banyak tentang kukang dari penjual Tim realitas bertanya pada penjual kukang kuning Yang ditawarkan melalui online dan pesan singkat di salah satu aplikasi telepon pintar Kukang yang banyak dicari karena bentuknya mungil itu Ternyata dilarang diperjual belikan para pedagang nakal Padahal tindakan mereka itu bisa dijerat undang-undang pasal 40 Undang-undang nomor 5 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Junto peraturan RI tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi Nah ini kita berbicara masalah hukuman undang-undang konservasi sumber daya alam hayati ini memang sudah lama Ini tahun 90 Artinya memang kami akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan revisi Meski negara telah mengatur tentang perlindungan satwa Para pedagang hewan ini tetap saja bergeming Padahal negara disinyalir merugi triliunan rupiah akibat praktek ilegal ini Aksi para pedagang satwa langka ini memang nekat Tak peduli dengan jeratan penjara mereka memperdagangkan satwa langka dengan sangat bebas Jumlah permintaan yang tinggi diduga menjadi alasan mereka nekat berjualan Tak peduli apakah hewan tersebut langka atau hampir punah Bagaimana bisnis satwa langka ini bisa tetap langgeng? Realitas akan segera kembali Masih maraknya perdagangan satwa langka baik yang tersembunyi maupun terang-terangan sangat merugikan negara Kerugian negara dalam penjualan satwa langka ternyata tidak sedikit Negara bahkan dirugikan hingga triliunan rupiah Bayangkan kerugian di data WCS itu menyatakan bahwa kerugian akibat perdagangan satwa yang dilindungi ini mencapai 9 triliun Sementara hukuman bagi pelaku hanya 5 tahun dan lendanya 100 juta Tentunya ini akan sangat kontradiktif Jadi kami menyarankan pemerintah perlu adanya reversi perundang-undangan terkait undang-undang perlindungan satwa Satwa langka masih dijual secara bebas LSM Scorpion menyatakan Bebasnya perdagangan satwa langka juga menunjukkan pengawasan yang kurang Perdagangan satwa langka memang secara umum pengawasan pemerintah itu sangat lemah Sangat lemah Jadi perdagangan satwa langka ini marak lah Marak Dan memang Ini Kita sebetulnya minta pemerintah lebih serius lah menangani kejahatan satwa langka ini Karena ini menurut saya kejahatan yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa Dan ini melebihi dampaknya melebihi teroris gitu Kendala kita dengan luasan yang sedemikian rupa BKS DKI ini kan wilayah administrasinya cukup luas DKI secara keseluruhan ditambah Bekasi masuk ke kita Tanggerang masuk ke kita untuk pengawasan itu Sementara personil kita tidak tambah-tambah Artinya penugas kita tuh bahkan malah berkurang Karena pensiun nih Sementara penambahan dari Kementerian PAN Belum ada, masih zero penerimaan Satwa-satwa langka yang diperjual belikan memang banyak yang akhirnya disimpan oleh para kolektor Namun tak sedikit satwa langka yang diperjual belikan akhirnya dikembalikan ke habitat aslinya Ini adalah pusat penyelamatan satwa PPS Tegal Alur Jakarta Barat Di tempat inilah satwa-satwa langka yang akan dikembalikan ke habitat aslinya Menjalani tahapan rehabilitasi Tim Realitas yang sebelumnya membeli kukang kuning Membawa hewan ini untuk dikembalikan ke habitat aslinya Kami diterima oleh Budi Mulyanto Yang menjadi Kepala Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur Baik, secara fisik kami terima penyerahan satwa ini Nanti akan kami buatkan administrasi ya Karena setiap prosedur penyerahan satwa itu akan kami buatkan administrasi penyerahan satwa Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi lah dari masyarakat Atas kesadarannya upaya dalam konservasi satwa liar khususnya satwa yang dilindungi Kebetulan kukang ini adalah salah satu jenis yang dilindungi Kukang kuning ini ternyata merupakan hewan predator Taringnya yang berbisa ternyata menjadi incaran para kolektor Justru itu kenapa di perdagangan itu taringnya itu dicabut Nah inilah yang beresiko terhadap kematian kukang Kukang ini diburu karena dua hal Yang pertama itu karena untuk hewan peliharaan Dan yang kedua itu ada kepercayaan masyarakat bahwa kukang ini dapat dijadikan obat ya Obat tradisional Terutama kukang ini diambil minyaknya dan tulangnya Sayang kukang kuning ini tak bisa langsung dikembalikan ke habitat aslinya Taring yang telah dicabut menjadi alasan kukang ini kini dalam kondisi kurang sehat Melihat dengan kondisi yang seperti ini Kukang ini safe tidak di alamnya Karena khawatir takut kalah bersaing Karena giginya pun juga adalah sebagai alat juga dia untuk mempertahankan diri Agar satwa langkah tidak segera punah Maka langkah tegas harus segera dilakukan pemerintah Bukan hanya menangkap penjual dan pembeli Namun juga menangkap mereka yang memburu hewan-hewan langkah ini Kita sedang berupaya bagaimana kami bisa menyentuh langsung ke pemburunya Selama ini kami hanya Cenderung hanya bisa bermain di tataran antara penjual dan pembeli Nah ini yang lebih penting lagi yang diperhatikan bersama adalah pemburunya Kalau memang pemburu itu tidak bisa menangkap Otomatis tidak akan terjadi perdagangan satwa dilindungi Nah kenapa angkanya besar? Karena memang nilainya cukup besar Dan sangat menarik, sangat menjanjikan kalau dari segi ekonomi Jika pencegahan tidak dilakukan Dikhawatirkan beberapa satwa langkah dan binatang dilindungi Cepat atau lambat akan punah Penjual dan pembeli Jangan hanya mengedepankan untung dan hobi semata Namun juga menyeimbangkan ekosistem bumi Demi anak cucu kita Satwa langkah yang diperjual belikan bukan dirancang hidup menjadi hewan peliharaan Mereka merupakan satwa liar yang tinggal di alam bebas Melestarikan satwa langkah bukan dengan cara menghidupkannya di dalam kurungan Namun untuk memberikan mereka hidup secara layak dan menjalankan fungsi ekologinya di alam bebas Jangan membeli maupun memelihara satwa langkah Biarkan mereka hidup bebas di habitat aslinya sebagai penyeimbang ekosistem bumi yang kita pijaki Saya Zelda Savitri bersama tim realitas Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!